Tidak hanya masalah kecurangan, pelanggan sebagainya. Tapi juga bisa mendorong investasi budget. Bayangkan 76 triliun untuk biaya kemilu ya. Kemudian menyatakan pasulon 02 menang. Padahal si rekap belum diapa-apain, ini belum diapa-apain gitu ya. Begitu angka sudah terbentuk tanggal 5 itu. Kalau memang bergulir secara lancar, sebelum tanggal 20 sudah bisa menghasilkan sesuatu. Sudah ada kejutan nanti. Kita harapkan karena begini. Orang-orang terkait sekarang tidak bakal masuk angin. Ini adu cepat, adu kecebarasan. Adu kecebarasan, adu strategi. Status quo sudah ngumpulkan nantri beras. Kesedihan dari masyarakat begitu dahsyat. Tapi mereka yang di sebelah sana itu tidak peduli. Beras naik, minyak naik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fisik-bisik politik kenegaraan dengan prop babas terus bergulir ya. Semacam jarum jam ya. Kita tidak henti-hentinya menyampaikan kebenaran ya. Karena kita mengikuti hampir setiap hari persilatan politik di Indonesia ini semakin hari semakin tajam. Dan mengemaskannya. Nah tapi di sisi lain kita juga mulai merasa ada satu kegembiraan ya. Kecediaan tentang selama ini dugaan kecurangan itu semakin hari semakin terungkap ya. Terutama munculnya guru besar, munculnya AYIT, munculnya juga dari bahkan antara 01 dan 03 ya. Untuk membongkar kecurangan-kecurangan ini semakin hari semakin terlihat ya prop ya. Jadi kalau kita lihat kalkulasi atau hitung-hitungan tentang angket ke depan ini per 5 Maret nanti apa namanya DPR sudah mulai bersidang. Bagaimana prop menurut penurut? Jadi gini DPR, tentu hak angket dalam kondisi proses pemilu yang baru berjalan. Ini tentu ada yang menjadi penyebabnya. Yang menjadi penyebabnya adalah proses pemilu ini sejak tahun setengah itu tidak berjalan baik. Masyarakat merasa dirudikin dan gelisah karena ada data pribadinya yang hilang oleh kapal ini. Jadi sejak awal sudah ada tanda-tanda itu? Nah kemudian ada kegelisahan di DPT. Nah semua ini sudah ada yang komplain. Ahli-ahli komplain, masyarakat komplain. Tapi sepertinya KPU ya, Bawaslu ya, itu enggak belakannya. Ya dikomentari, tapi realisasi untuk itu tidak berjalan. Dan tambah parah lagi, ternyata kondisi yang ada dalam proses suatu pemilu yang menyangkut software maupun hardware. mulai dari awal, pranya pada bahasa pemilihan sampai hitung, itu bertumpu kepada quick count, real count. Quick count itu adalah digitalisasi. Untuk melihat kecenderungan masyarakat atau penduduk ini, kepada siapa mereka condong dari password yang ada. Untuk pilihan. Kalau kepilihan, siapa untuk partai apa. Kan begitu. 1, RI, dan 3-3. Nah kemudian, quick count berjalan. Real count sudah juga berjalan. Real count manual sebagai kata kunci, pamungkas daripada, untuk menetapkan siapa penang, ini belum. Dan itu harus selesai sebelum tahun 2020. Namun, hebatnya lembaga-lembaga survei ini, telah menetapkan melalui quick count, lahirlah presiden quick count. Saya sebut nama deh, agak kesel saya. Lembaga survei yang namanya Kudori, seorang intelektual dari UI, sama lagi beberapa teman yang lain, pekah banget gitu ya. Apa dia pikir mereka saja yang anak sekolahan gitu ya. Si Dul saja anak Betawi, insinyur. Nah, karena kondisi seperti itulah, para politisi, kontestan yang ada di situ, karena kemudian tadi KPU, sudah tidak mudeng. Bukan mudeng, ini kalau bahasa saya itu, ini sudah semacam tanda kutip peskongkolan. Nah, jadi peskongkolan yang sistematis, berkait dengan lembaga survei, selain dengan nama-nama yang sebut tadi. Ini sudah sehat semacam, semacam apa namanya, grand design ya. Grand design bagaimana status kutuannya bahasa tetap bisa berbukul. Kepijakannya adalah berkelanjutan. Nah, berkelanjutan ini, tiga prioritas nggak boleh sudah. Nah, berkelanjutan siapa? Nggak dia. Tapi konsep dasarnya dia siapkan, kemudian dia giringlah melalui satu proses yang haram, enggak banyak. Ini pakar hukum yang bilang. Haram konstitusi ya. Haram konstitusi, jadilah pas lalu dikosongkolan. Nah, jadi untuk itu, gagasan terakhir adalah munculnya pemikiran pernunya angket. Angket ini sendiri berawal daripada statement daripada Ginanjar. Ganjar, Tanowo. Ganjar, kalau ini sama-sama tokoh Ginanjar. Ini dulu menteri SDM ya. Bapak Nasional. Tokoh kunci juga zamannya era kuat. Tapi kalau kembali ke situ, kan belum lama kan sudah dideklar oleh TBI Asanudin kan. Sudah diklar. Selama ini kan masih gunung ganding. Karena kan angket ini, wah Omega belum setuju. Macem-macem enggak berkembang di Medsos itu. Wah, Bu Omega sudah setuju dengan ini. Malah ada. Ada di Medsos itu seakan-akan Bu Omega sudah mendukung Prabowo. Iya, itu. Jadi ini memang bazar-bazar ini kan terus bergeria. Iya, tapi saya urut dikit supaya ini season ini. Ganjar, Pranowo berkembang-berkembang. Aliansi perombahan mendukung. Silahkan maju. Kemudian TBI Asanudin menjelaskan bahwa restu dari Bu Omega sudah ada. Kemudian Rindu, P3, PDI akan melakukan proses. Dan bersinergi dengan 01, konsep perubahan. Kemudian terus berjalan. Berbicarlah pakar-pakar yang sudah melanggungan buah naik. Dua pakar ahli. Itu bagian, kalau silang, bagian daripada statusku. Oh, gitu. Jadi, statusku ini luar biasa, Prof. Banyak sekali gitu. Jadi, oh dia bicara. Iya enggak? Dua-duanya bicara, yang lain senyum-senyum aja. Emang cuma LTE yang ngerti gini. Sebab, ahli IT saja orang Indonesia sudah ada yang bekerja di PBB. Dan kemudian sudah ada yang menjadi konsultan di Jepang. Jadi, jangan merasa udah hebat banget lah. Makanya kan beberapa kali podcast kita sebelumnya, kita sudah memuati-wanti ya. KPU dan Bavalu jangan bermain api. Karena posisi saat ini berbeda dengan 2019. Kan kekali-kali kan kita katakan, berbeda jauh dengan 2019. Raya sudah melek. Raya sudah, apa namanya, sudah pengen tahu banyak tentang politik. Gen Z juga sudah peduli ya. Contoh yang banyak kita sudah lihat ya. Begitu gerak-gerak kepitanya Gen Z yang mendukung proses Pilpres ini. Karena Pilpres ini kan luar biasa kan. Sehingga pada saat Pilpres kemarin dan Pilek, itu anjur semasyarakat kan luar biasa, Bro. Bayangnya sampai 24 jam itu berusaha cair. Iya kan? Nah, ini kan harus dihargai, Bro. Nah, dihargai dalam arti sudah raya berkontribusi luar biasa. Pilek berhasil, Pilek berhasil. Tinggal hitung-menghitung. Nah, hitung-menghitung ini kan... Jadi yang saya khawatirkan, Bip, ya. Jadi angket sudah berjalan nih. Sudah berjalan. Tari pagi juga sudah keluar tuh. Tidak. Ada tokoh-tokoh masyarakat duduk di meja. Sudah mengajukan konsep. Berasakan masukan-masukan. Ada 36. Jadi enak nih yang angketkan, Bro. Sudah enak dia. Sudah banyak bahan-bahan. Nah, dari bahan itu tidak hanya itu, Bip. Karena apa? Tidak hanya angket. Untuk KMK pun sudah siap. Ya, hitung-hitungannya. AC1 mulai berjalan. Terakhir, keluar tiga kali muncul di website JKPU ini. Muncul Anis yang menang. Nah, enggak tahu ini apa masuk angin gitu kan. Tapi mundur lagi. Tapi sekarang antara paslon 2 dan 1 itu agak berdekatan. Udah berubah ya? Wah, jadi ya saat jelek-jeleknya, jual puteran. Apabila balik ke angket lagi. Jadi kalau angket ini jalan, itu akan bisa mentelusuri permasalahan. Tidak hanya masalah, kecurangan, pelanggan, sebagainya. Tapi juga bisa mendorong investasi budget. Bayangkan 76 triliun untuk biaya kemilu ya. Masa enggak bisa membangun desain, enggak bisa beli server simpan sendiri. Bukan enggak bisa, bro. Bisa semua itu. Cuma disalahgunakan. Itu aja. Kan sudah mulai terbongkar. Nah, ini penyalahguna. Enggak, ini penyalahguna sudah terbongkar. Pakai IT kembali, kalau sudah sudah buka. IT ini sebetulnya jaringannya kemana. Sudah terbongkar, sudah dibalikin lagi dan segala macam. Jadi semakin hari semakin terkuat. Kan sudah buat dua tiketnya berkali-kali. Jangan bahwa enggak, P, K, P, U, B, U, Jangan enggak. Cuma barangkali mereka mikir begini, Indonesia, enggak, udah ditahan aja begini, masuk penjara aja belum. Sudah di penjara, enggak, setiap tahun dapat corping. Penetapan corping lagi. Jadi artinya 20 tahun, cuma kena setahun. Itu yang mereka anggap enteng ya. Anggap enteng. Karena mereka sudah tidak menanggungkan masalah nama. Ya enggak? Ya enggak? Padahal manusia ini hari mau mati meninggalkan doa. Politisi mati, pemimpin negara mati, meninggalkan legasi semungkinan. Ini sudah enggak mereka pikir. Memang gue pikirin. Jadi artinya proses MK jalan, angket jalan, jadi insya Allah dalam seterusnya. Yang takut saya ada nanti pengadilan jalanan. Oh, jalanan. Nah, ini jalanan. So, bagaimana? Itu di Malaysia, yang terjun ke jalanan itu langsung si Ano. Enggak, kalau katakan, coba prop ungkap, hitung-hitungannya kan gimana? Kalau hitung-hitungannya jelas, itu yang berada pada posisi mendorong angket, itu totalnya 241. Bukan, 300 lebih. 314. 314. Itu kalau yang partai yang sudah kedaftar. Kalau ditambah lagi dengan yang keluar, yang tidak sejalan dengan partainya, akan tambah lagi. Kalau itu hitungannya bisa mendekati 400. Oke, jadi berarti bersih dah, angket jalan gitu kan? Karena sudah semakin kasat mata, kan kita melihat ya, bahwa hampir semua partai kan terpecah ya. Kalau kita ngomong soal kemarin ya, yang sebelumnya kan semua kan pecah nih. Kalau kan pecah, kita juga pecah, ini pecah kan semua kan, tidak ada yang kompak kan. Tidak ada yang kompak, satu suara itu enggak ada gitu. Nanti ujiannya diangket nanti itu. Akan terlihat semua tuh, berapa yang mendukung, dan berapa yang tidak mendukung. Nah, saya pengen, mereka-mereka yang terlibat nih, umurnya panjang. Oh, gitu ya. Supaya bisa pakai celana monyet, warna orang situ, untuk proses pembelajaran bagi generasi genceng. Oh, gitu ya. Oke, jadi angket, jalan, persiapan MK jalan, kemudian, ini tanggal 1 akan ada demo, malah sholat di sana mereka ini. Nah, kemudian, ya, Jumat itu, Bip. Nah, kemudian tanggal 5 akan lebih besar. Nah, di tanggal 5 ini, kan mulai sidang, kan? Di situlah, makin kelihatan angket ini bagaimana berjalan. Cuma saja, kalau, KPU, nekat, absolutely nekat, nekat, si rekap belum diapa-apain, ini belum diapa-apain, gitu ya. Sedangkan juga, tim NAS 01 dan 03, mereka kan bekerja juga, ya. Nah, ini akan menjadi luar biasa. Dan untuk ini, yang memang luar biasa ini. Tapi ada kemungkinan, Prof, kalau angket ini berjalan, sesuai hitung-hitungan angketa, tanggal 5 sudah mulai dibuka, artinya apa? Artinya dalam waktu 15 hari ke depan, menjelang tanggal 20, menjelang penetapan, kalau proses angket yang diberjalan, itu mungkin sudah ada yang dipanggil, Prof. Oh, gitu. Entah Bapak Aslu, entah yang terkait. Karena ini ada kaitan ke situ, kan? Jadi sebelum ditetapkan, dia sudah dipanggil, gitu, Prof. Iya, iya. Begitu panitia tanggal, katakan tanggal 5 sudah terbentuk, panitianya, langsung berpikir, apa namanya, stujuan pimpinan DPR, rapat dengan rapat traksi, traksi sudah oke clear, itu panitia sudah terbentuk, itu sudah bisa manggil-manggil siapa yang terkait, gitu. Jadi sebelum dihubungkan, kalau KPU Bawaslu, nggak bisa, karena dia lembaga indepsen. Bisa dipanggil, bukan-bukan. Bisa. Namanya angket itu, semuanya yang terkaitnya, dia bisa panggil. Ini karena keterkaitannya dengan masalah pemilihan. Masalah pemilihan. Siapapun tidak bisa di, bisa dipanggil oleh, apa namanya, panitianya. Oke, jadi, sambil itu jalan, kan yang ditakutkan, ujung-ujung angket ini, jadi samping investigasi biaya, sampingnya, audit forensik, ya. Iya, banyak. Ini kan masukkan sudah masukkan. Kemudian satu lagi ada. Kalau diberkelanjutan, pemazulan. Nah, itu dia. Tadi kan setelah angket, nanti kan hak menyatakan pendapat. Iya. Betul. Dari hak angket itu, baru muncul hak menyatakan pendapat itu, setelah bukti-bukti awal, terkumpulkan semua. Termasuk presiden itu bisa dipanggil. Gitu. Menteri-menteri terkait dipanggil. Semua bisa dipanggil oleh, oleh penelitian angket ini. Kan ini juga namanya, sudah proses politik. Iya. Nah, kalau sudah proses politik berjalan, ya siapa yang bisa mengalahkan itu? ini bisa diundang ke perguruan tinggi. Ini pelajaran satu semester. Ya, karena kan ini sudah jelas nih. Begitu angket sudah terbentuk tanggal 5 itu, kalau memang bergulir secara lancar, sebelum tanggal 20 sudah bisa menghasilkan sesuatu. Sudah ada kejutan. Iya, kita harapkan. Karena begini. Orang-orang terkait sekarang, tidak bakal masuk angin lah. Seperti yang lain. Ini adu cepat, bro. Adu kecerdasan. Adu kejalanan, adu strategi, adu keuletan. Status quo sudah ngumpulkan, apa namanya, misalkan angkat sudah keminit baru terbentukkan, gitu kan. Oh ini adu-adu, adu-adu. Tidak hanya itu, Bib. Sekarang pemerintah pun rezim wori ini. Mart kan, sudah tuh Mart, April, May. Kalau dulu Suharto kan, Mart ditetapkan, May tumbang dia kan. Nah sekarang Mart, April, May. Juni, IBHRS selesai sudah. Oh, gitu ya. Nah, jadi kalau Mega muncul, IB muncul, dua tokoh ini ngomong, wah, selesai sudah. Saya, kalau punya pendapat, mungkin berbeda, bro. Gimana? Jadi, angkat ini sudah bicara, begitu sudah selesai, sudah selesai masalah, bro. Jadi, tidak perlu IBHR? Tidak perlu lagi, yang lain-lain muncul. Karena sudah proses politik di DPRU, sudah selesai semua. Itu yang kita harapkan, kesadaran elit-elit politik, pada saat nanti, angkat, bro. Itu yang kita harapkan. Semua mereka konsisten, ya. Mereka konsisten, mereka tidak tergiur oleh iming-iming bandol, bandol dolar. Ya, tuh. Nah, begini, ini bisik-bisik emak-emak, ini mereka yang di Solo, yang menikmati, nepotismen ini, KKN ini. Itu kalau dimiskinkan gimana, ya? Boleh omong-omongan. Nanti biar Allah yang memiskin, bro. Ya, kalau sudah azab Allah turun nanti, apapun bisa terjadi. Ya, hitungan detik, bro. Jangan lupa. Azab Allah itu sangat pedih. Mereka boleh sekarang berpesta pora. Mereka boleh, apapun juga mereka boleh. Tapi sakit hati masyarakat. Kegundahan daripada guru besar. Kegundahan daripada rektor seperti Antum turun ke lapangan, dia usia hampir 80. Bukan, 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 bukan sedikit. Banyak sekali, bro. Yang turun. Kemarin juga ada semacam tekanan-tekanan. Guru besar dipanggil kemana. Semacam berberikan arah anda. Mereka juga, mereka tidak mau dipanggil. Tapi ada beberapa rektor yang datang gitu. Ini, tekanan-tekanan politik ini semakin hari semakin, semakin menggila. Jadi, kadang-kadang kita lihat itu muak. Elit-elit politik ini kok teganya gitu. Ya kan, karena begini, ini kan tidak ada lagu teganya-teganya. Jadi, sudah ada juga kuliah daripada tausiah, ya enggak? Ya, ini sejuta umat tidak ada yang kelihatan sekarang. Apa yang juga disampaikan oleh daedai-daedai yang ada. Jadi, marilah kita ya, anak bangsa ini memahami bahwa bangsa kita ini bangsa besar. Bangsa Indonesia ini ditunggu kehadirannya dalam kancah internasional. Karena apa? Dengan politik bebas aktif dan dengan tidak setuju atas penjajahan di atas bumi ini, itu yang ditunggu-tunggu oleh negara-negara. Nah, kita sendiri harus menyelesaikan diri kita. Tapi kalau ini terjadi, pergantian presiden secara cantik, tidak melalui free count, maka insya Allah enggak bisa, pro. Free count itu enggak bisa. Dimanapun itu enggak bisa. Nah, iyalah. Jadi, yang lahir bukan karena free count, real count mental, karena nanti sudah... maka insya akan tumbuh berkembang. Dalam lima tahun saja sudah akan masuk ke tiga besar atau empat. Kita bersyukur, Rob, ending daripada field test dan field test ini itu hadanya di DPR, di dembaga politik. Kan, mereka yang memulai dan mereka yang harus mengakhiri. Jangan sampai bangsa ini pecah. Itu kok lagu-lagu semua. Iya, mereka yang memulai, mereka yang harus mengakhiri. Karena, kalau sudah memulai, tiba-tiba salah di tengah jalan, ya harus di akhir. Tidak bisa dikali saja. Dan ini, yang sedang berkelanjutan ini, resumen ini, tiada menanam bedi, menuai badai. Tetapi, bukan badai pasti berlalu. Mereka, badai ini akan datang dengan puting beliung di Jawa Timur, dengan bohorok yang di Medan, dipitus mereka semua. Dan, ya kita harapkan, mereka juga siap dengan apa yang telah mereka lakukan. Ya, mereka boleh sekarang ketawa ke TV. Mereka, seakan-akan tidak ada beban. Sementara rakyat menangis, ya. Kita melihat antri beras betul. Cuma beras murah, cuma berapa ribu saja. Mereka antri, ada ibu-ibu hamil sampai semaput. Antri beras. Kesedihan dari masyarakat begitu dahsyat. Tapi, mereka yang di sebelah sana itu, tidak peduli. Beras naik, minyak naik, ini naik, semua kesuka. Penghasilan semakin hari, semakin kesuka. Ini yang, yang kalau sudah, kedoliman ini, dari rezimin semakin hari, semakin mati, azabullah akan turun kok. Buat mereka ya, buat rakyat insya Allah, terlepas dari pada itu. Karena rakyat cukup tabah, tabah dan biasa hidup mandiri. Dengan segala macam cara, mereka bisa bertahan hidup. dan insya Allah, kita berharap dengan endingnya, angket terjadi, hingga bisa meluruskan, proses perpolitikan nasional, secara kapah, dan lengkap. Kita berhubungan. Semoga Allah, ridho dengan apa yang kita sampaikan, berjuangkan. Semoga Indonesia, berdaulat, ya enggak, memanfaatkan, rahmat Allah yang telah diberikan, menjadi, ya itu yang kita harapkan nanti, negara ini, betul-betul, apa namanya, elit politik yang sedia rusak, semua segera terkubur. Yang bagus-bagus nanti akan ngembuh. Semoga, semakin hari, semakin menjadi proses pembelajaran, buat generasi ke depan, inilah, hati-hati memilih pemimpin. Karena hati-hati memilih pemimpin, kedepannya kita bisa merasakan, daripada kehati-hati itu kan, tapi kita ceroboh, nah ini ujiannya nanti, insya Allah, di bulan Maret ini akan, muncul kejutan baru, dan kita di bulan, April nanti sudah, kemana endingnya, sudah kelihatan Pak ya. Ya semoga ada April move. April move, insya Allah, kita kepinginnya nih Pak, berjalan susah sini, dengan nyaman, damai, tidak ada semacam, paling dendam-dendam gitu. Nah endingnya itu, pemilih berhasil, memilih pemimpin yang baru, siapapun yang terpilih itu, itulah yang hendak rakyat. Ya Pak ya, sehingga, kedaulatan rakyat itu bisa, apa namanya, berkembang di negeri ini Pak ya. Baiklah, bisik-bisik, politik ke negara tentang, angket terkini dengan, Prof. Mabas Toha, semoga angket ini, merupakan ending ya, daripada hirup piku, politik nasional, Prof ya, jadi kita hadapkan. Kita akhiri, bisik-bisik ke negara ini, dengan lebih dari Taufik, oleh Hidayah, Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Makasih Prof. Terima kasih telah menonton!